Soal Cawapres, kalau Nasdem, itu ada pasir otoritas sama Bu Anis. Bagi PKS yang terpenting adalah sosok Cawapres yang akan mendampingi Anis. Soalnya mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, lalu ada nama Irwan Faidno, atau Fidayat Nur Wahid. Akhirnya sosok Cawapres, bersedia nggak tahu jadi Cawapres yang dengan sana. Kalau ada sesuatu yang baik dan itu menjadi harapan rakyat, kita amini saja. Partai Nasdem secara nasional telah mendeklarasikan Anis Perswedan sebagai calon presiden 2024. Hal ini pastinya membuat Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang dari awal gembar-gembar mengajukan Anis pastinya akan merasa sedikit dilanggahi oleh Nasdem. Bagaimana tidak PKS lahi yang menjadi salah satu partai pengusung Anis di Bilgada 2017 lalu? Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS yang hingga kini belum kelar makin terang penyebabnya. Rupanya tarik-menarik kepentingan yang jadi kendala. Ini terlihat dari komentar dua elit politik Nasdem dan PKS. Pastinya ditetapkannya Anis Baswedan sebagai Cawapres yang ada di parpol milik Surya Paloh itu beberapa waktu lalu. Tidak dapat dipungkiri yang namanya kepentingan pasti dimiliki oleh semua partai politik. Dari berbagai hal yang ada di sekitar partai, kepentingan menempati posisi dominan ada di urutan paling utama. Bahkan demi mewujudkan berani dibela-belain dengan cara apapun setelah kepentingan sukses baru yang lain. Soal Cawapres Anis Baswedan, Nasdem sendiri ingin berasal dari luar partai koalisi. PKS buka alternatif pilihan. Anis Baswedan bakal Cawapres yang diusung Nasdem belum menentukan siapa wakil yang mendampinginya. Sumpah disebut beberapa nama diantaranya muncul nama Agus Sarimurti Yudhoyono atau AHY, Kofifah Indar Parawansa, Andika Berkasa, dan beberapa nama lainnya. Partai Kedilasi Jahtara pun ingin mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Hariawan sebagai calon wakil presiden atau Cawapres untuk mendampingi Anis Baswedan. Hal itu disampaikan juri bicara PKS Muhammad Khalid menanggapi pandangan Nasdem yang mengusulkan Cawapres Anis berasal dari luar bakal partai koalisi. PKS usulkan Ahmad Hariawan, namun kami juga membuka alternatif pilihan lain. Kata Khalid saat dihubungi kompas.com selasa 18 Oktober. Namun Khalid tidak menjawab ketika ditanya soal siapa sosok dari luar partai politik untuk mendampingi Anis. Ia kemudian mengatakan bahwa dalam membangun koalisi, partainya menekankan komunikasi politik. Menurutnya komunikasi politik itu harus inklusif, termasuk soal pengusungan Cawapres maupun Cawapres. Ia dalam komunikasi politik harus inklusif dan lebih fleksibel, ujar Khalid seperti yang dilansir dari kompas.com. Di sisi lain, Khalid menegaskan bahwa PKS juga menerima usulan Nasdem agar Cawapres Anis tidak dari partai koalisi. Khalid mengatakan PKS akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai alternatif. Usulan yang baik sebagai alternatif tentu nanti akan dibahas di tim kecil, katanya. Lebih lanjut, Khalid mengakui adanya kendala partainya yang belum juga memutuskan untuk berkoalisi dengan Nasdem dan Demokrat. Yang diketahui, PKS, Nasdem, dan Demokrat kerap disebut akan bergabung sebagai sesama rekan koalisi 2024. Namun keputusan koalisi belum juga diumumkan hingga saat ini. Khalid menyebutkan salah satu kendala itu adalah soal pengusungan siapa? Sosok yang akan diputuskan sebagai Cawapres. Salah satu saja kendala soal Cawapres, jawab Khalid. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, berpandangan sosok Cawapres yang akan membampingi Anis Baswedan selaku Cawapres. Hendaknya berasal dari luar bakal koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun Ali menegaskan bahwa partainya tetap menghormati mekanisme di internal PKS dan Demokrat. Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset, dan Inovasi Nasional atau Brinuasi Toraharjo Cati sepakat dengan kewenangan khutus yang telah diberikan surya poloh kepada Anis Baswedan. Keputusan Anis Baswedan memilih bakal Cawapres akan sangat berpengaruh pada nasib koalisi. Akan tetapi hal itu akan menciptakan situasi yang tidak adil bagi ketika parpol, karena mereka seolah pasif dan tidak dilipatkan dalam diskusi yang berimbang. Menurut wasis Tor, Nasdem, Demokrat, dan PKS sebaiknya tidak terburu-buru menentukan nama bakal Cawapres, hingga menemukan kesalingpahaman satu sama lain. Sebab tergesa-gesahan akan berpotensi pada kegagalan berkoalisi. Jika rencana koalisi ketika parpol ini gagal, mereka terancam kesulitan mendapatkan rekan koalisi lain karena jika melihat peta koalisi. Yang mulai terbentuk saat ini hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang belum menentukan porosnya. Sangat kecil kemungkinan PDIP pun bersedia bekerja sama untuk mengusung Anis sebagai Cawapres. Oleh karena itu, kata Wasis Tor perlu ada pertemuan intensif antar ketiga parpol untuk membicarakan bakal Cawapres ideal bagi Anis. Dibutuhkan pula formula tersendiri untuk menghasilkan konsesi politik bagi para anggota koalisi kelak. Idealnya memang Cawapres itu dari luar koalisi, terlebih Anis sudah dinominasikan oleh Nasdem. Presiko Cawapres dan Cawapres sama-sama dari internal koalisi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan terutama soal posisi. Ujarnya Awalnya diperkirakan Nasdem tentukan keputusan untuk mencapreskan Anis akan disambut gembira oleh PKS. Bahkan bisa jadi langsung menyatakan gabung ke Nasdem. Guna memperkuat suara memenuhi presidensial result yang 20% itu. Dengan demikian hanya tinggal menunggu datangnya Demokrat yang sejak awal juga terlihat runtung-runtungan dengan Nasdem. Namun perkiraan tersebut ternyata meleset lewat salah satu seorang petingginya, Mardeni Alisera. Merespon keputusan Nasdem soal pencapresan Anis, tanggapan PKS semakin gamblar. Disarikan dari laporan kompas.com, kata Mardeni, PKS malah enggak terburu-buru untuk mengumumkan teman koalisi. Ada apa sebenarnya? Mengapa pencapresan Anis yang orangnya sendiri tidak cukup menjadi dorongan bagi PKS untuk segera gabung ke Nasdem? Jawabannya ternyata ada syarat lain yang diinginkan. Masih mengacu pada pernyataan Mardeni Alisera. Katanya pengumuman capres hendaknya dilengkapi dengan beberan struktur kabinet di pemerintahan yang akan diusung. Tempangnya juga harus ada kejelasan soal komposisi menteri. Rencana koalisi Nasdem Demokrat kelihatannya juga punya dilema serupa dengan PKS. Meskipun jenisnya beda, dikotipi sumber yang sama, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menjelaskan soal hambatan pembentukan koalisi ketika partai politik. Terinci Willy Berujak, enggak bisa kawin paksa. Tentu proses kemistri dua ranah. Ranah antara partai dan ranah antar kandidat capres-cawapres. Ujar Willy Apakah soal ranah kandidat tersebut yang menyebabkan hingga kini Demokrat nampak kurang bersemangat lagi mengejar Nasdem? Apakah itu pula yang menyebabkan Ketua Dewan Pembinanya, Bapak SBY, hingga berujar pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil? Serta menyebut ada upaya nanti hanya diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres. Nasdem atau PKS sendiri dirasa kurang berkenan terhadap AHY untuk jadi kandidat cawapres Anies. Karena jika berkenan, sudah dari dulu terbentuk koalisi Nasdem PKS Demokrat. Rupanya soal kandidat dan struktur kabinet itu yang sementara ini menjadi hambatan mereka. Rupanya soal kandidat dan struktur kabinet itu yang menyebabkan Ketua Dewan Pembinanya. Rupanya soal kandidat dan struktur kabinet itu yang menyebabkan. Terima kasih. Terima kasih.